menggelar sidang disiplin Polri terkait kasus pelanggaran etika yang dilakukan terdakwa Yopi Sasuhu Kasat Sabara Polres Minahasa Tenggara. Ia sebelumnya dilaporkan kebit propam Polda Sulut oleh Lura Desa Seah Kabupaten Minahasa, Roy Sangian, setelah melakukan pengerusakan dan pengancaman di kantor Lura pada 12 September 2021 lalu. Sidang perdana sekaligus penetapan putusan ini dipimpin oleh kompol FND Tubagus selaku waka Polres Minahasa Tenggara. Dalam persidangan, terdakwa yang sudah dipengaruhi minuman keras terlihat di rekaman CCTV melakukan pengerusakan fasilitas kantor desa seperti meja dan kursi serta melontarkan kalimat ancaman kepada Lura dan perangkat desa. Dalam sidang ini terdakwa terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga dikenakan tiga sanksi berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan selama enam bulan, dan mutasi bersifat demosi. Kami perlu memberikan kepastian hukum dan perlu memberikan punishment kepada aparat kepolisian dalam klinik Oknum Kasasabara Polres Minahasa Tenggara yang telah melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Sehingga untuk keputusan sidang pada hari ini, ada lima tuntutan dari penuntut, kemudian ada merasakan pertimbangan-pertimbangan sehingga kami memutuskan tiga poin yang penting. Yang pertama, teguran tertulis terhadap yang bersangkutan, kemudian penundaan mengikuti pendidikan selama enam bulan, dan mutasi yang bersifat demosi. Sementara pihak pelapor mengaku puas dengan putusan ini. Saya mengharapkan sekali putusan tadi kalau saya lebih ringan lagi. Cuma sejujurnya saya juga tidak punya kapasitas untuk mengintervensi atau aturan-aturan dari institusi kepolisian. Itu saya sama-sama mengharapkan supaya ke depan tidak ada lagi misalnya anggota polisi atau apalah, tendi atau apalah yang.